Nama saya Linda Arya Nima Santi, saya dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW. Kali ini saya akan menjadi pemandu acara sekaligus moderator pada acara seminar kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan mengadakan seminar dengan tema Capturing Contemporary Issues to Enhance Publishing Opportunity. Nah ini sebuah kesempatan yang luar biasa karena walaupun masih dalam kondisi pandemi kita belum bisa berkumpul secara langsung tetapi tidak menyurutkan kita untuk selalu mau belajar khususnya untuk mengembangkan riset di bidang manajemen. Oleh karena itu nanti kita akan belajar bersama-sama dengan para narasumber yang tentunya luar biasa. Nah sebelumnya saya akan menyapa dulu yang pertama adalah untuk Ibu Kaprodi MM FEBUGM Ibu Maria Riorita, Ibu Dr. Maria Riorita kelihatannya sudah datang ya. Oh iya, aduh karena saya lagi di UGM. Maaf, 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 maaf. Saya mau perkenalkan diri dulu nih. Saya di sini lagi studi gitu di UGM. Jadi di sini kepalanya ada dua nih, UKSW sama UGM. Mohon maaf sekali lagi ada dua. Abis ini saya dimarahin nih sama Bukaprodi di samping saya nih ya. Karena saya lagi studi di doktoral untuk program doktor manajemen di FEBUGM sehingga kadang-kadang agak sweet nih antara UGM dan UKSW gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf, kali ini kita ada di acara MM FEBUKSW. Nah, saya sudah kedatangan secara virtual juga ya. Ibu Kaprodi MM FEBUKSW, Ibu Dr. Maria Riorita. Coba say hey dulu Bu. Selamat pagi semuanya. Kemudian untuk Bapak dan Ibu Narasumber, kelihatannya juga sudah bergabung bersama kita secara virtual. Yang pertama saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Doktor Kardison Lumbu Batu. Selamat pagi Bapak. Pagi lomban, bukan lombon. Oh lombang, oke Pak Maka. Lombang Batu. Terima kasih. Yang kedua adalah Bapak Doktor Muhammad Nur Utomo. Selamat pagi Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Dan yang terakhir, Ibu Lili Suharti PSG. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya. Oke. Nah sekarang kita sudah lengkap semua dengan para narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan lanjut ke acara yang selanjutnya. Yang pertama, saya akan mengawali terlebih dahulu dengan doa. Saya akan memimpin dengan doa secara nasrani. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki keyakinan yang berbeda, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Karena pada pagi hari ini, Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini dan di ruangan kami masing-masing untuk secara virtual bersama-sama bertemu dan belajar mengenai ide-ide riset di bidang manajemen. Engkau berkati jalannya seminar kita di pagi hari ini ya Bapak. Dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Semuanya hanya kami panjatkan. Hanya di dalam lama-Mu yang tunggal. Dan juru selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke. Nah, acara kita selanjutnya adalah opening speech dari Kaprodi MM FEB UKSW, Ibu Dr. Maria Riorita. Kepada Ibu Dr. Maria Riorita, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Ibu Linda. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu rekan-rekan saya yang telah meluangkan waktu. Kesediaannya menjadi merasumber dalam acara seminar ini. Yang pertama adalah Pak Batu, saya kerap memanggilnya seperti itu. Kemudian Pak Atomo, mereka berdua itu adalah kolega ya. Jadi rekan saat dulu studi lanjut, S2 maupun S3. Dan yang ketiga, ini yang tidak perlu dipertanyakan lagi begitu ya, Ibu Lili Suharti. Jadi seringkali mengisi beberapa seminar. Dan beliau merupakan Kaprodi Dokter Ilmu Manajemen di FEB UKSW. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Bapak-Ibu semua untuk sharing ya. Sharing pengalaman maupun pengetawanya kepada rekan-rekan masyarakat semua. Kiranya dari acara yang kita selenggarkan kali ini dapat memberikan manfaat maupun insight yang mampu memberikan bekal bagi Anda untuk menulis nanti suatu artikel. Nah karena untuk topik kita kali ini agak berbeda dengan seminar kick-off online yang lalu. Jadi kalau kebanyakan sebetulnya kita mengundang para praktisi ya dari berbagai bidang manajemen bisnis untuk memberikan pengalamannya, untuk membekali nantinya mahasiswa itu ketika siap di dunia kerja memiliki minimal kompetensi khusus gitu. Nah kali ini khusus topiknya ini kita mengundang akademisi ya. Karena kita tahu tidak bisa lepas dari akademisi juga terutama ketika menulis suatu artikel ilmiah. Karena tuntutannya penulisan artikel ilmiah itu tidak hanya milik dosen tetapi setidaknya mahasiswa pun juga minimal menubuhkan minat atau budaya untuk menulis dimulai dari sekarang. Nah sebagai informasi untuk program studi mahasiswa manajemen FFUKSW kita akan memiliki dua opsi ya untuk nanti Anda bisa menuntaskan studi. Yang pertama kalau Anda ingin memilih jalur konvensional ya berarti Anda nanti akan ujian seperti biasa ya. Nah namun di sini kita sediakan opsi bahwa bagi mereka yang bisa mempublikasikan tugas akhirnya selama masih dalam status mahasiswa ya maka mereka akan mendapatkan reward atau penghargaan. Jadi nilainya akan disetarakan dengan A ya. Tentu saja itu ketika artikelnya bisa masuk ke keteria jurnal yang kami masukkan yaitu minimal cinta dua atau jurnal internasional berikutasi non-tradatory gitu. Namun bagi yang mereka tidak bisa mempublikasikan saat studi tetap jangan patah semangat ya karena tugas akhir itu akan lebih bermakna tidak hanya nanti tersimpan di perpustakaan ya tapi kalau bisa kita publis diseminasi ilmu pengetahuan seperti itu. Nah mungkin itu saja yang bisa, oh ya sebelumnya ini kalau kita lihat ya pesertanya saya tanya, mari saya tanyakan ke Panditia, Panditia itu sekitar 150 peserta. Nah terima kasih untuk partisipasi mahasiswa juga. Di sini ada yang pertama saya sapa dulu mahasiswa dari FEB ke ASW baik dari level terata 1, S2, S3, baik akunasi maupun manajemen. Terima kasih untuk kehadirannya rekan-rekan. Dan yang kedua alumni FEB, nah ternyata ini kejarinya tidak putus ya ketika sudah lulus masih memberikan perhatian ketika almamaternya memberikan suatu kegiatan. Terima kasih. Lalu saya jumpai juga ada peserta dari luar UKSW, yang pertama mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, kemudian ada juga Politeknik Negeri Pontianak. Berikutnya STIE IPWI Jakarta, ini secara khusus saya sapa Mbak Julia ya, Julia Salfitri yang sebagai dosen di IPWI Jakarta. Sama datang. Berikutnya ada peserta dari Universitas Katolik Widya Mandari Surabaya. Berikutnya Universitas Negeri Medan. Nah ini juga ada Universitas Papua, jauh-jauh ya, ikut join juga. Yang dekat dengan salah tiga ada Universitas Semarang. Kemudian Universitas Victoria Sorong, dan satu lagi dari Universitas Widya Dharma Klaten. Terima kasih untuk atensinya ya, kontribusi dalam keikutsertaan dalam acara ini. Nah kemudian tidak panjang libar, kami akan serahkan kembali acara ini ke Ibu Moderator, Ibu Linda Aryani, kiranya bisa memandu jalannya acara ini dari awal pertengahan di akhir. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk Ibu Dr. Maria Riorita yang sudah memaparkan beberapa sambutannya terkait dengan seminar kita pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai beberapa topik riset yang menarik, yang kekinian di bidang manajemen. Jadi kalau kita berbicara manajemen, itu ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, kemudian ada sumber daya manusia. Nah nanti, narasumber kita nanti akan berbicara mengenai topik-topik terkini yang bisa digali lebih jauh oleh partisipan nanti dalam melakukan riset para peserta yang ada di sini. Dan juga mungkin nanti juga diberikan sedikit tips-tipsnya, supaya nanti kalau mau publikasi, itu bagaimana caranya dan menuju jurnalnya itu, jurnal yang tepat itu sasarannya harusnya yang seperti apa. Tentunya tadi Ibu Kak Brody sudah mengatakan kalau bisa, riset-riset yang dihasilkan itu tidak hanya tersimpan dalam lemari, tetapi juga bisa dipublikasikan, minimal paling tidak Sinta 2. Nah saya yakin kalau kita mau berusaha, kita akan bisa untuk melakukan itu semua dengan baik. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang saya akan membacakan CV dari tiga narasumber kita. Jadi nanti untuk Bapak Kardison Lumban Batu, Bapak Muhammad Nur Utomo, dan Ibu Lili Suharti akan mendapatkan waktu kurang lebihnya adalah 20 menit untuk memaparkan materinya. Setelah itu nanti kita akan melakukan sesi Q&A secara bersama-sama di terakhir. Dan jangan lupa bagi para peserta yang akan bertanya, silakan untuk bertanya di kolom chat yang ada di Zoom ini. Tunjukkan kepada siapa pertanyaan itu dan pertanyaannya apa. Nanti di akhir acara akan dibagikan tiga door prize bagi para peserta yang pertanyaannya sangat berkesan. Jadi nanti Bapak Kardison Lumban Batu, Bapak Muhammad Nur Utomo, serta Ibu Lili Suharti diharap untuk memilih salah satu penanya yang menurut Bapak dan Ibu narasumber ini sangat berkesan. Berkesan dari apa saja ya? Berkesan karena pertanyaannya menarik, atau karena yang apapun juga itu. Karena saya yakin semua pertanyaan itu pasti bagus ya. Karena itu untuk mencari tahu tentang segala sesuatu yang baik, itu pasti bagus. Tapi ada sesuatu yang menarik gitu ya, nanti bisa dipilih salah satu dari penanya yang bertanya ke masing-masing narasumber. Nah sekarang saya akan membacakan dulu untuk CV-nya. Yang pertama adalah Bapak Doktor Kardison Lumban Batu. Panggilannya siapa nih Pak? Just call me Mr. Son. Pak Son aja. Oke. Tapi untuk Bu Maria, Bang Batu ya. Bang Batu, aduh. Jadi Bang Batu atau Mr. Son ini Pak? Kalau gue internasional Mr. Son. Oke, Mr. Son. Oke. Baik. Jadi kamu punya nama yang sangat baik. Mr. Son. Mr. Son. Mr. Son ini ada di Pontianak. Beliau adalah pengajar di Politechnik State of Pontianak di Kalimantan. Kemudian beliau sangat aktif sekali di bidang risetnya. Mungkin next mas selanjutnya. Nah, saking banyaknya nih saya sampai bingung Mr. Son ya. Untuk membacakan mana nih. Yang penting. Tapi saya yakin untuk bidang riset, Bang Batu, Bang Aja deh ya. Karena saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia nih. Bang Batu, Bang Batu ini memiliki banyak sekali kemampuan riset dan publikasi yang luar biasa. Jadi nanti mohon untuk sharing ilmunya ya Pak. Yang pertama beliau sudah menjadi mitra bestari di berbagai macam jurnal dan juga reviewer untuk jurnal lokal di Indonesia ataupun secara internasional. Kemudian untuk bidang risetnya sudah tidak diragukan lagi. Mungkin bisa next ya. Beberapa riset sudah dilakukan dan dipublikasikan baik di jurnal lokal ataupun internasional. Saya akan membacakan beberapa riset terakhir saja seperti yang dilakukan pada tahun 2019. Seperti itu ya. Di situ ada tahun 2019 melakukan riset tentang what triggered the purchase of green product and Indonesian quality access to success jurnal. Kemudian ada lagi tentang investigating the antecedent of green society satisfaction. Kemudian yang terakhir ini ada export entrepreneurship and green product uniqueness orientation on export performance of Indonesian small and medium enterprises. Jadi Bang Batu ini sudah memiliki kompetensi yang luar biasa gitu ya untuk bidang-bidang riset di manajemen khususnya kelihatannya nanti akan berbicara spesifik kebanyakan tentang topik-topik marketing gitu ya Bang Batu ya. Oke next selanjutnya. Selanjutnya adalah untuk mungkin bisa ke kurikulum yang berikutnya. Oke ini adalah Bapak Dr. Mohamad Nur Utomo. Panggilannya apa nih Pak? Pak Tomor Pak Tomor ya. Oke. Pak Tomor ini juga akademisi gitu ya. Beliau juga merupakan seorang akademisi. Saat ini beliau mengajar di dosen tetap non-PNS Fakultas Ekonomi Universitas Burneo Tarakan. Wah Kalimantan juga ini ya. Beliau juga aktif sebagai koordinator divisi layanan umum Science Technopark di kawasan Science and Technology Universitas Burneo Tarakan, Kaltara. Luar biasa. Dua pembicara kita semuanya dari Kalimantan. Kemudian yang berikutnya lagi yang ingin saya sampaikan tidak kalah dengan Bang Batu. Pak Utomo ini juga memiliki berbagai macam riset yang sudah dipublikasikan baik di jurnal nasional ataupun di jurnal internasional. Beberapa publikasi riset yang terakhir yang saya bacakan adalah misalnya melakukan riset terkait dengan Managerial Opportunistic Behavior and Firm Value Empirical Study of Manufacturing Companies in Indonesia. Ini juga diterbitkan di jurnal Management Science Letters. Nah luar biasa sekali. Nah kemudian beliau juga selain melakukan penelitian dan mempublikasikan risetnya, beliau juga aktif sebagai peneliti yang kerap mendapatkan dibah dari DITI gitu ya. Ini beberapa seperti model peningkatan daya saing UKM berbasis keunggulan daerah di Kota Tarakan. Ini mendapatkan dibah dari PDU-PT-DITI. Itu adalah Bapak Utomo. Dan yang ketiga, yang paling cantik ini adalah sumbernya ya Ibu Lili Suharti. Selamat pagi Ibu Lili. Selamat pagi. Ya Ibu Lili ini bagi para peserta yang dari UKSW ataupun alumni pasti sudah tidak asing lagi ya. Ibu Lili Suharti adalah pengajar di FEB UKSW gitu. Dan beliau juga juga di bidang penelitian. Salah satunya. Dan sekarang ini kelihatannya juga menjadi kaprapli. Jadi kaprapli di program dokter ilmu manajemen FEB UKSW. Nah, Ibu Lili juga memiliki beberapa publikasi yang luar biasa. Sudah melakukan beberapa publikasi baik di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Beberapa yang terakhir ini misalnya melakukan penelitian tentang kualitatif study on learning organization as an essential action lowering legal mis-miss feedback. Jadi Ibu Lili ini memang kompetensinya ada di bidang manajemen sumber daya manusia. Jadi nanti yang tertarik di bidang SDM, kita akan gali lebih jauh, apa sih riset-riset terkini yang terkait dengan SDM ini. Dan satu lagi, Ibu Lili ini juga dari Kami Mantan. Dari mana Ibu? Dari Pontianak, Pak. Bang Batu, Bang Batu harus nyalakan ini. Oh ya? Ibu Lili dari Pontianak ya? Nah, ternyata secara tidak sengaja atau memang disengaja oleh Ibu Kaprapli dikasih juga tidak tahu, tiga-tiganya memang dari sumber daya manusia yang sangat berkompetensi dan luar biasa, semuanya dari Kami Mantan. Yang tadi ada di Kalkara, kemudian ada Pontianak, dan Ibu Lili juga dari Pontianak. Nah, oke. Untuk mempersiakan waktu, sekarang kita akan masuk ke kepalamanan resumen yang pertama. Nah, langsungnya yang pertama kita adalah Bapak Doktor Abison Lumba Lumba Batu atau nomor kerennya adalah Bang Batu. Bila akan mengaparkan materi maksimal waktu 20 menit ya, Omggo silahkan. Oke, terima kasih Mbak Linda. Terima kasih Ibu Maria, Mas Tomo, Masingat sama-sama diundi juga ya. Ya, kemudian Mbul Lili. Salam kenapa Mbul Lili. Kita semua dari Kalimantan nih semua ya. Heidok Pontianak, heidok Kalimantan. But it's not designed by purpose kan, Mbak Rita? Tidak, heidok. Tidak, heidok. Tidak, heidok. There's nothing behind of it, right? Baik, selamat pagi juga bagi semua Bapak Ibu yang menikuti seminar pada Pager ini. I do feel privileged by being kebicara pertama gitu ya. Sebenarnya sama aja semuanya. Lagi saya lihat Bang Tomo, Ibu Lili juga punya punya performance yang sangat baik. Kebetulan saya diminta Ibu Maria untuk bercerita sedikit tentang the focus and the most contemporary issue pada penelitian belakangan ini. Salah satu inti atau salah satu indikator artikel kita diterima yaitu what is its contribution to current body of knowledge? Kontribusi artikel itu kepada bidang ilmu yang kita teliti. Kebanyakan yang jualan-jualan yang saya review gitu-gitu aja. Tidak ada kontribusinya. Jadi akhirnya end up enggak ada artinya, enggak diterima, akhirnya jadi gitu-gitu. Jadi disini kita akan sedikit mengulas tentang apa sih yang the most updated hottest and contemporary issue for current issue di bidang penelitian saat ini. Itu yang mungkin kita akan sharing pada pagi hari ini. Bapak Ibu. Next part. Seperti yang saya bilang tadi, we have to have such understanding what is the most updated issue and the most you like. Ini yang paling utama Bapak Ibu. Kita harus memahami apa isu-isu yang paling updated saat ini. Dan penelitian yang Bapak Ibu sukai. saya pernah saya pernah mendapatkan atau beberapa beberapa peneliti outdoor dia bidangnya di marketing. Tapi dia ada di accounting. Dia ada di di management keuangan. Dia ada di human resources. Coba gimana mungkin seorang yang mungkin ilmunya ada di marketing gitu bisa menulis ini. Walaupun sebenarnya kadang-kadang ada lintas ilmu itu perlu. Tapi ya untuk kita S3 harus lebih more specific. Jadi jangan jadi free rider untuk penelitian lain. Hanya untuk menerjemahkan ini namanya itu disitu saya pikir itu kurang-kurang ya bukan mencerminkan seorang penelitian atau ilmuwan. Jadi kalau udah sampai di S3 itu kita harus tahu apa yang menjadi topik spesialisnya kita. Bagaimana cara memahami isu-isu yang terkini? Itu gak bisa hanya lirik-melirik tengok-menengok kesana itu and then we suddenly have the most update issue it doesn't work. Tapi gimana? We have to spend some time reading some journals ikuti seminar internasional update dengan jurnal-jurnal terbaru non-predatory seperti yang Bu Maria tadi bilang katakan itu banyak sekarang yang menawarkan satu hari Anda kirim kami akan bisa langsung review ada ini ada ini dan terbit bulan depan banyak sekali menawarkan seperti itu dan skopus sekarang ini sepertinya oleh berbagai pihak itu menjadi ladang ladang-ladang mencari keuntungan mereka menawarkan review yang super quick mereka menawarkan translating mereka menawarkan bahwa itu akan publish dengan segera dengan membayar sejumlah fund dana jadi itu sesuatu yang harus kita pahami tapi kalau kita punya isu-isu yang ter-updated apa yang menjadi viral seperti orang menelit bilang sekarang ini apa sih lagi viral sekarang ini kita ini-ini-ini dan ada kontribusinya terhadap ilmu yang kita belajari ada kontribusinya terhadap spesialisnya kita di bidang kita I do strongly believe that your journals will be an objective version tapi kalau biasa-biasa aja saya kasih contoh service quality oleh para suraman itu ada istilah academicnya kuldesak kuldesak itu kalau di Indonesia terdesak artinya you don't have any way to go anymore tidak ada jalan keluar dari situ jadi kalau ada gang gang buntu jadi Anda pergi ke sana nggak akan bisa keluar dari situ buntu nggak bisa kemana-mana sama juga penelitian yang service quality di mana-mana sekarang ini penelitian quality service itu yang ada indikator 5 empathy responsibility kemudian tangibility dan ada dua lagi itu kalau masih dilakukan penelitian terhadap itu hasilnya di seluruhnya pasti akan sama nggak ada gunanya lagi saudara melakukan penelitian tentang service quality terus gimana itu udah rombas artinya dimanapun penelitian dilakukan pas kelima indikator ini sangat berdampak positif signifikan terhadap kinerja performance dari suatu organisasi terus kita arah kemana nantinya cari lebih turunan lebih detail contohnya green service innovation larinya kan ke sana saya punya contoh lagi perusahaan kereta api sebelumnya karena mereka tidak ada pesaiknya monopoli dalam merupakan kereta api karena mereka kalah dari transportasi lainnya tapi ketika mereka sekarang ini ada inovasi services makanya itu jadi dilirik oleh konsumennya jadi inti dari slide ini harus memahami isu yang ada pada saat ini dan isu tersebut kita harus pahami dan sukai next one oke setelah isu terupdate ada juga mengapa alasan apa mengapa artikel kita itu diterima di international publisher yang pertama value added ada gak nilai tambah hasil dari penelitian kita itu untuk ilmu yang ada sekarang ini apa value addednya hot topic artinya sebelumnya belum ada orang atau masih segelintir orang loh memiliki atau meneliti tentang hot topic ini atau adanya kontroversi research finding ada hasil penelitian yang hasilnya berlainan atau kontroversial research finding yang menjadi topik pada penelitian ini hot topicnya apa kemudian uniqueness newness dan novelty biasanya itu di introduction to research pada latar belakangnya itu apa yang menjadi ada gak keunikan daripada artikel ini kebaruannya apa nah kemudian berikutnya yang harus kita perhatikan agar artikel kita itu diterima di international publisher what its contributions to current body of knowledge ini yang paling paling sering-sering sekali nilainya tinggi dan pertanyaannya selalu apa kontribusi hasil penelitian ini terhadap ilmu bidang ilmu yang ada sekarang ini kalau gak ada kontribusinya untuk apa itu loh Bapak Ibu harus ada kontribusinya iya harus kalau cuma penelitian-penelitian banyak there are so many or there are various research findings which do not do not give any contributions to its current body of knowledge gak ada kontribusinya hanya berupa penelitian-penelitian begini-begini-begini kemudian yang menjadi objek penelitian itu apa Bapak Ibu jadi yang menurut saya lima dasar yang harus menjadi yang harus penuhi dalam artikel gitu agar supaya artikel gitu diterima di internasional itu paling tidak at least we have five indicators value added topic uniqueness contribution and research subject next 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 ada beberapa hal yang harus mungkin ide saya mungkin ide Bapak Ibu atau penelitian-penelitian beda bagaimana bagaimana kita bisa mengikuti atau mengetahui apa yang menjadi isi kontemporer dalam penelitian-penelitian disini ada saya ada buat seperti meta-analysis gitu jadi sebelum sebelum tahun 1990-an itu yang menjadi apa namanya topik topik penelitian yang paling-paling yang pertama itu konsumen motivasi konsumen kemudian ada konsumen behavior kelompok acuan konsumen satisfaction culture and personality ini ini yang menjadi topik-topik yang sangat kontemporer dalam bidang konsumen behavior sebelum tahun 90-an jadi sangat banyak sekali jurnal-jurnal atau peneliti meneliti tentang enam topik tersebut tentu saja hal ini kalau dilakukan pada tahun ini tahun 2020-an ini mungkin tapi arahnya kemana Bapak Ibu mungkin kalau kita nomor dua consumer behavior perilaku konsumen banyak-banyak jurnal yang saya baca shifting consumer behavior perilaku konsumen yang berubah berhali dari misalnya conventional shopping menjadi online shopping kemudian tadi yang saya bilang itu consumer satisfaction sekarang ini kalau kita masih kalau kita memelanjutkan penelitian tentang consumer satisfaction itu bisa kita ikan dengan online shopping consumer satisfaction atau shifting consumer satisfaction dari yang konvensional menjadi online misalnya lanjut pak nah ini tadi yang saya ceritakan five dimensions of services quality ada reliability assurance tangible empathy responsiveness untuk saat ini kalau bapak ibu masih melakukan penelitian ini it's not suggested I guess nggak nggak dianjurkan karena ini pada saat 19-an dimana penelitian dilakukan tentang kualitas service service quality pelayanan prima pasti hal lima ini sangat berpengaruh namun ketika bapak ibu ingin melakukan pelayanan service quality ada indikator satu lagi apa itu indikator inilah yang menjadi kontribusi terhadap ilmu yang ada saat ini tentu dengan dibuktikan dengan hasil penelitian yang bapak ibu lakukan kira-kira apa sih selain lima ini jadi kalau masih lima ini maaf mungkin kalau saya masih reviewernya thank you this topic has made it ends artinya topik ini udah apa ya istilahnya it has it made it has made it ends sudah sudah udah nggak udah nggak ada lagi selain lima ini tapi ketika kita bisa mampu memunculkan satu lagi apa sih menjadi salah satu unprecedented service quality selain lima ini which is good nah disitulah kita mungkin menggali literatur lanjut kemudian di tahun 190-2000 90-2000 banyak topiknya intelligent generation market orientation responsiveness intelligent dissemination kemudian juga banyak disini brand branding ini topik-topik yang sangat-sangat kontemporer pada tahun 1990-2000an boleh Bapak Ibu lakukan studi literatur melalui studi literatur maksudnya ini topik ini pasti sangat banyak mengwarnai penelitian-penelitian pada tahun 1990-2000an next part kemudian hot public dari 2000-2010 disitu banyak berbicara tentang entrepreneurial marketing experiential marketing di tahun ini kalau kita juga melakukan studi literatur Bapak Ibu akan banyak sekali saya melakukan penelitian ada penelitian saya dari entrepreneurial ini tapi saya tambahkan apa? green karena saya topiknya specialistnya kalau entrepreneur marketing ini apa sih yang menjadi green entrepreneurial marketing sana kan banyak green advertising green practices green marketing green organizational behavior kita bisa mengambil entrepreneur marketing itu tetapi kita harus memunculkan kata barunya jangan melalui entrepreneur marketing lagi ini sangat banyak sangat banyak dilakukan pada tahun 2000 sampai 2010 saya berbicara dari bidang marketing ya Bapak Ibu bukan dari semua bidang ilmu dari marketing ini topiknya paling ofisio adalah entrepreneurial dari mana banyak urutan-urutannya dan direktifasinya next Pak Ibu mohon maaf Bang Batu waktunya tinggal 5 menit lagi ya thank you 5 menit ya kemudian di atas 2010 ada digital marketing yang sekarang ini kita belajar kita itu online shopping ini di atas 2010 kemudian ya digital marketing bisa lagi nanti kita explore lebih elaborasi lebih banyak lagi tentang digital marketing ini kemudian lanjut Bapak Ibu nah yang paling yang mungkin yang akan saya stress di sini adalah yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa explore lebih lanjut topik riset pada tahun 2018 sampai saat ini yang pertama customer relationship management CRM itu boleh nanti di cek ini sangat banyak sekali kemudian ini ini pasti di bidang marketing Bapak Ibu ya bukan ilmu ilmu manajemen dalam dalam tanda kutip semuanya ya ini khususnya di marketing kemudian kaos related marketing ada CSR bilang profit charity kemudian online selling consumer teaching behavior green practices green innovation green marketing green services green advertising green food green behavior kemudian core and peripheral services tadi yang saya ceritakan sebelumnya quality service oleh Pasuraman itu kita bisa berbicara lebih lanjut lagi we have to be more elaborate or I mean we have to get some elaborations more about what is services core and peripheral layanan inti dan lain-lainnya apa core-nya apa peripheral-nya seperti apa contohnya kalau di rumah sakit itu dulu core-nya hanya mengembati orang sakit tapi sekarang peripheral layanan dari rumah sakit itu bukan hanya dokter banyak atau mungkin lebih jelasnya itu lebih konkretnya itu dulu kalau orang naik haji travel-nya itu hanya mengurus apa namanya passport tapi sekarang mereka dari passport transportation accommodation segala macam jadi kita bisa bicara tentang core-nya apa peripheral-nya apa turunan dari quality service tadi yang hanya 5 itu kemudian co-creation value penciptaan nilai baru kemudian iconic radio-centric product atau services tourism and hospitality delapan ini yang saya review kalau Bapak Ibu melakukan pelintian tentang ini persentase diterimanya itu masih 50% ke atas karena ini masih topik-topik hangat viral pada tahun 2018 sampai sekarang mungkin pertanyaannya Bapak bagaimana tahu how do you know that those those topik of research are becoming the most viral topik bagaimana Bapak bisa tahu bahwa kedelapan topik ini sangat viral di 2018 sampai ke atas kalau Bapak Ibu punya waktu kita melakukan meta-analysis keberadaan jurnal itu dari awal mungkin nanti juga saya bisa sharing itu saya melakukan meta-analysis untuk customer relation management sejak kapan si RMI ini berada keberadaannya kalau kita di STG itu kan ada aksiologi kemudian ontologinya kita belajar itu semuanya oh berarti ini sampai sini jadi ada urut-urutannya segala macam meta-analysis itu memerlukan waktu yang sangat panjang dan perlu layanan jurnal yang bagus biar kita tidak missing satu poin lanjut Bapak Ibu ini tadi harusnya 2017 sampai 2018 lanjut udah sama itu lanjut habis habis suatunya Pumar ya habis oke terima kasih sangat tepat waktu sekali Bang Batu ya selanjutnya ditunggu ditunggu pertanyaannya di ruang chat betul saya mau mengingatkan untuk para peserta jangan lupa silahkan kalau mau bertanya di kolom chat ditujukan kepada penanyaannya siapa dan pertanyaannya apa karena nanti kita akan membagikan doorpress berdasarkan beberapa pertanyaan tersebut nah selanjutnya kita akan masuk kepada pembicara kita yang kedua pembicara kita yang kedua adalah Bapak Dr. Muhammad Nur Utomo Bapak Utomo sudah siapa halo Bapak oh belum di unmute Pak mohon untuk micnya unmute dulu oke Mbak sudah siapa sudah ya baik Bapak Utomo memiliki waktu yang sama 20 menit silahkan untuk melakukan pemaparannya terkait dengan riset di bidang manajemen baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih pada Mbak Linda yang selaku moderator dan juga saya cekan terima kasih pada Ibu Dr. Maria yang telah memberikan kesempatan untuk share pada hari ini dan saya juga menyapa narasumber lainnya Abang Dr. Cardison ini abang saya di BIP mohon maaf Bapak apakah bisa lebih dekat ke micnya karena suaranya agak kurang keras oke oke saya dekatkan sudah jelas nih Mbak oke jelas ya ya sudah terima kasih Bapak oke kemudian narasumber yang berikutnya adalah Ibu Dr. Lili baik dan juga saya ucapkan semuanya kepada para peserta karena waktunya cukup singkat saya langsung saja mungkin untuk pemaparannya baik lanjut disini saya ingin memaparkan dalam lima bagian nanti ada pendahuluan kemudian nanti apa saja yang menjadi ruang lingkup topik atau skup daripada riset manajemen keuangan kemudian nanti yang ketiga itu adalah bagaimana kita mengembangkan model dalam manajemen keuangan kemudian nanti saya akan memberikan beberapa isu-isu terkini dari beberapa merujuk dari beberapa jurnal dan yang terakhir adalah bagaimana menentukan riset topik yang bisa dipublikasikan baik lanjut oke bahwa bidang manajemen keuangan ini adalah suatu ilmu di bidang manajemen yang fokusnya adalah bagaimana tentang pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan yang nantinya untuk mencapai tujuan tertentu nah kalau pengelolaan keuangannya adalah keuangan perusahaan tentunya adalah tujuannya adalah untuk tujuan utama perusahaan kita ketahui bahwa tujuan utama dalam perusahaan itu adalah bagaimana dari adalah memaksimalkan value of the firm atau nilai dari perusahaan sehingga kita sering melihat dalam suatu model penelitian di riset-riset manajemen keuangan kita sering melihat bahwa value of the firm ini menjadi variable hilirnya ataupun menjadi variable dependennya karena memang semua proses keputusan keuangan itu adalah arahnya untuk memaksimalkan value of the firm baik lanjut baik ini saya akan membagi beberapa skup atau ruang lingkup dari financial management disini saya membagi empat yang pertama itu adalah untuk skup yang terkait dengan manajemen keuangan perusahaan kemudian nanti yang kedua itu adalah skup manajemen investasi portfolio kemudian yang ketiga itu adalah lembaga keuangan dan kemudian pengembangan dari spesial topik dari misalnya disitu ada topik tentang personal finance atau keuangan pribadi kemudian ada manajemen keuangan syariah kemudian ada manajemen risiko dan juga ada manajemen kekayaan kalau manajemen kekayaannya hampir mirip dengan personal finance penelitian yang terkait dengan bagaimana pengembangan dari keuangan pribadi dari individu atau keluarga oke kita jelaskan satu persatu lanjut slide nya oke untuk yang pertama adalah corporate finance corporate finance disini adalah topiknya terkait dengan bagaimana dalam membuat proses keputusan keuangan jadi proses keputusan keuangan yang tentunya dari proses keuangan tersebut adalah bertujuan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham baik melalui perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang dan dengan menggunakan berbagai macam implementasi strategi yang digunakan nah disini di skup atau ruang lingkup dari keuangan perusahaan itu ada beberapa bagian yang pertama itu adalah corporate capital kemudian nanti ada corporate debt dan termasuk ada financial performance untuk corporate capital sendiri ini adalah terkait dengan bagaimana topik-topik yang berkaitan dengan pengelolaan modal pengelolaan modal maupun juga terkait dengan keputusan investasi yang arahnya adalah value of the firm seperti misalnya disini ada capital management disitu ada capital asset ada topik capital formation atau apa namanya pembentukan modal ada capital equipment atau disitu adalah bagaimana persyaratan kecukupan modal dari suatu perusahaan yang mengikuti suatu regulasi kemudian ada struktur modal dan seterusnya maksud disitu ada rekapitulasi atau bagaimana perusahaan memperbaiki struktur modal dalam rangka untuk mencukupi kecukupan modal atau persyaratan modal tadi kemudian disini juga ada bagian capital spending capital spending ini adalah topik-topik yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengalokasikan dananya untuk keputusan investasi terutama investasi yang sifatnya jangka panjang disini kalau investasi jangka panjang artinya lebih pada investasi pada aset tetap misalnya disini ada topik-topik yang berkaitan apakah membeli atau membuat sendiri kemudian ada capital budgeting ini adalah suatu analisis kelayakan suatu investasi capital cost dan seterusnya kemudian ada bagian equipment financing ini adalah tentang sebuah pembiayaan ataupun pendanaan dari lembaga-lembaga keuangan yang sifatnya jangka menengah untuk membiayai peralatan-peralatan tertentu dalam perusahaan kemudian ada financial operation disitu juga beberapa variable-variablenya yang termasuk dalam corporate financial management baik lanjut kemudian yang kedua itu adalah tentang corporate debt ini adalah tentang bagaimana manajemen hutang dalam perusahaan disitu ada account payable bad debt corporate debt dan seterusnya dan pada financial performance disitu ada analisis keuangan dan kaitan dengan variable-variable profit and loss nah kalau kita lihat disini ini semua adalah variable-variable keuangan tetapi dalam model-model keuangan yang kita lihat kadang-kadang juga dalam model itu tidak hanya digunakan variable-variable keuangan saja tetapi kita juga bisa memasukkan variable-variable non-keuangan disitu mungkin bisa menjadi kebaruannya asalkan bisa didukung oleh suatu teori yang relevan misalnya kita memasukkan variable-variable ESG atau environmental social dan governance kemudian juga kita bisa memasukkan variable-variable ekonomi makro disitu ya yang bisa dimodifikasi dalam model tersebut sehingga menjadikan sebuah model yang baru baik lanjut kemudian topik yang kedua atau skup yang kedua adalah investment management ini adalah topik tentang bagaimana manajemen investasi pada portfolio jadi riset-riset yang berkaitan dengan investasi portfolio terutama disini investasi baik itu yang berbasis surat berharga berbasis equity atau saham kemudian surat berharga berbasis fixed income yaitu seperti obligasi dan juga termasuk investasi produk-produk derivatif atau turunan misalnya seperti future forward kemudian off-sea dan lain-lain jadi disini lebih berbicara tentang topik bagaimana memaksimalkan investasi portfolio yang dilakukan oleh individu atau institusi ini kalau di UKSW ini ahlinya Pak Robi yang bidangnya ini saya lihat juga disertasinya terkait dengan bidang investment management kalau saya lebih ke corporate finance oke lanjut kemudian yang skop yang ketiga adalah financial institution atau lembaga keuangan disini topiknya ada tiga ada tiga lembaga keuangan yang bisa digunakan yang bisa digunakan yang pertama itu adalah lembaga keuangan deposito atau juga biasa disebut lembaga apa namanya lembaga intermediasi seperti misalnya bank umum bank perumahan ada ada kredit union ada micro finance dan sekarang yang cukup marak berkembang adalah lembaga-lembaga keuangan fintech finansial teknologi yang sejalan dengan perkembangan industri 4.4 sehingga sekarang industri-industri lembaga keuangan juga sudah mengarah pada pelayanan yang online berbasis online yaitu fintech ini kita bisa kembangkan dalam penulisan artikel kemudian lembaga keuangan yang kedua yaitu adalah berbasis kontrak lembaga keuangan berbasis kontrak seperti asuransi dan dana pensiun dan yang ketiga adalah lembaga keuangan investasi seperti bank investasi underwriter dan pialang-pialang broker termasuk lembaga reksa dana dan lain-lain oke lanjut berikutnya adalah juga topik yang cukup menarik untuk dikembangkan adalah terkait dengan manajemen resiko manajemen resiko disini ada dua bagian besar yaitu yang pertama adalah pengelolaan resiko kemudian yang kedua adalah bagaimana mengalihkan resiko pada asuransi untuk price management ini saya kira juga sebenarnya masih masuk bagian dari corporate finance ya jadi dia mungkin lebih secara khusus dikembangkan baik lanjut oke baik selanjutnya saya ingin bagaimana kita bisa mengembangkan model dalam sebuah penelitian dalam bidang manajemen ya manajemen bidang-bidang apa saja baik keuangan maupun SD maupun marketing disini kita menggunakan sistem pendekatan atau mekanisme yang cukup populer dalam ilmu manajemen yaitu mekanisme input proses dan output nah dari sini peneliti ataupun kita bisa merujuk beberapa literatur ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang bisa kita jadikan sebagai konten untuk dapat diadopsi sebagai apakah nanti dia masuk pada mekanisme input proses maupun output ya kalau kita kaitkan dengan kita hubung-hubungkan dengan variable berarti nanti disini bagaimana kita menghubungkan antara variable independent variable kemudian variable perantaranya yaitu variable mediasi variable moderasi kemudian variable dependent disini ada empat pola yang bisa kita kembangkan yang pertama polanya adalah input proses kemudian output kemudian ada input ke proses kemudian ada input ke output dan yang terakhir adalah proses ke output baik lanjut oke oke ini salah satu contoh mungkin yang ingin saya tampilkan dari proses input output input proses dan output tadi misalnya disini untuk input disini kita masukkan variable terkait dengan karakteristik karakteristik perusahaan ya kalau berbicara karakteristik perusahaan berarti kalau kita operasional kan dalam variable bisa seperti ada size ada leverage kemudian ada jenis industri dan lain-lain yang bisa kita masukkan kemudian disini pada mekanisme proses kita masukkan misalnya disini adalah mengadopsi integrasi ISG ISG ini adalah seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ISG ini mungkin merupakan variable yang non keuangan yaitu terkait dengan kinerja environmental lingkungan kemudian social dan government kemudian juga disitu kita kembangkan ada variable moderasinya ada struktur kepemilikan perusahaan dan outputnya adalah firm value ini adalah sebuah contoh bagaimana kita untuk memudahkan kita mengembangkan sebuah model dalam management bidang management apa saja melalui mekanisme input proses dan output baik lanjut oke saya akan memaparkan beberapa current isu yang merujuk dari beberapa jurnal-jurnal yang saya ambil disini yang pertama adalah dari jurnal jurnal review of corporate finance tadi ini jurnal ini adalah terindek skopus atau kisah dan publisernya adalah Oxford University Press dimana dalam current isu yang terkini isu terkini yang diterbitkan atau dipublikasikan adalah terkait dengan bagaimana dampak dari krisis pandemi Covid terhadap corporate finance atau keuangan perusahaan nah pada kenapa ini diangkat oleh terutama disini adalah banyak artikel-artikel yang berasal dari keuangan perusahaan Amerika dan Amerika menganggap ini adalah salah satu tiga shock yang cukup apa namanya kejutan yang cukup signifikan bagi perekonomian Amerika maupun pasar keuangan Amerika itu ada tiga yang pertama itu adalah terjadinya serangan 11 September 2001 kemudian yang kedua itu adalah krisis pada tahun 2008 2009 kemudian yang ketiga ini adalah pandemi nah karena begitu sangat signifikannya bahkan pandemi ini dianggap sebagai krisis yang cukup memberi dampak yang cukup buruk ya disini ada tiga bagian yang menjadi isu yaitu yang pertama adalah financing corporation yaitu terkait bagaimana perusahaan merespon dengan mendapatkan dampak dari pandemi ini perusahaan mengalami kesulitan keuangan ataupun perumatkan kasnya menjadi atau apa namanya mendapatkan kesulitan liquiditas sehingga disini dari hasil riset ini beberapa perusahaan banyak yang melakukan untuk memenuhi holding cashnya itu berbagai macam respon yang dilakukan itu sangat tergantung dari apa namanya jenis perusahaannya ataupun tingkat level perusahaan itu disini dalam artikel ini level perusahaan itu dibedakan dari level peringkat obligasinya jadi kalau perusahaan itu dilakukan peringkat melalui peringkat obligasi ada yang peringkat A A 3 kali kemudian ada B nah itu berbeda untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki peringkat yang tinggi dia masih bisa mempertahankan memperoleh dana pendanaan perusahaan itu melalui pasar modal artinya mereka masih bisa kuat memberikan menerbitkan obligasi tetapi kalau untuk peringkat-peringkat yang di bawah mereka lebih banyak memilih jalur dari dunia perbankan atau jalur kredit sehingga disini ada perbedaan seperti itu kemudian yang kedua adalah terkait equity artinya disini dampak setelah pandemik bagaimana apa yang harus dilakukan ternyata disini beberapa artikel yang dari Itali termasuk Itali negara yang terdampak covid yang cukup besar banyak perusahaan-perusahaan di Itali itu tergerus modalnya ataupun mengalami kerugian dari dampak covid di tahap-tahap pertama ya karena tidak ada kegiatan produksi sehingga mengakibatkan modal mereka tergerus kemudian mengalami kerugian kemudian mendapatkan subsidi pembiayaan dari pemerintah yang sifatnya subsidi sehingga disini mereka itu dianggap sebagai zombie landing atau perusahaan zombie perusahaan zombie itu ibaratnya kalau manusia apa yang modalnya habis darahnya habis itu seperti zombie jadi perusahaan itu sudah mau mati tapi tetap hidup jadi dia memperoleh pembiayaan yang disini dalam istilahnya disebut zombie landing ini ada istilah baru yang kita dapatkan bagaimana apa namanya pembiayaan kepada zombie kemudian nanti dampaknya seperti apa bagaimana kedepannya apakah mereka akan justru malah menjadi beban bagi bagi apa namanya bagi perusahaan tersebut kemudian yang yang ketiga itu adalah terkait bagaimana respon respon dari harga harga-harga saham terkait dengan adanya dampak pandemik tersebut disini sangat dikaitkan dengan dari karakteristik perusahaan jadi karakteristik perusahaan itu sangat menentukan bagaimana pasar merespon dari harga-harga saham dari perusahaan tersebut baik lanjut kemudian yang berikutnya mengingatkan waktunya 5 menit baik berikutnya karena isu saya mengambil dari jurnal review of finance ini adalah kalau topiknya disini terkait dengan manajemen investment atau manajemen portfolio ini salah satu bentuk artikel yang apa namanya sesuai dengan skup tadi adalah manajemen portfolio disini menunjukkan dari riset ini menunjukkan bahwa ada kesalahan penilaian pada harga khususnya pada pada sekuritas opsi investment opsi bahwa pasar itu melakukan penilaian yang salah terlalu over value ataupun under value dan juga disini dikemukakan ada teori tentang myopic itu apa namanya kecenderungan membuat kesalahan karena selalu cenderung pada kerugian daripada keuntungan baik selanjutnya kalau tadi beberapa jurnal itu yang key 1 semua disini saya mengambil yang agak turun sedikit yang key 3 ini global business and finance review nah kalau kita lihat disini ternyata variable-variable yang digunakan ini adalah variable-variable yang bukan baru ya seperti leverage corporate governance dan real earning management ini sebuah variable-variable yang saya kira bukan baru tetapi ternyata masih menjadi isu yang juga apa namanya layak diterbitkan artinya disini dalam apa namanya menulis artikel atau menulis di model penelitian kita kita dapat tetap masih dapat menggunakan variable-variable yang lama tetapi mungkin kalau dari penelitian tersebut masih ada gap ataupun penelitian sebelumnya yang masih belum 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 final artinya itu masih bisa ada celah untuk kita lakukan penelitian ulang dan memasukkan kebaruan disitu baik lanjut oke yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menentukan topik riset yang katakanlah dapat kita publikasikan dalam apa namanya penelitian yang pertama tentunya adalah topik yang kita tulis itu adalah tentu tadi seperti kata Bang Gardison ada apa namanya memberi nilai atau disini adalah memberi manfaat pada ilmu pengetahuan yang pertama yang kemudian yang kedua itu adalah topik tersebut tentunya masih didukung ataupun harus didukung oleh teori-teori yang relevan atau teori-teori tersebut dapat mendukung riset tersebut kemudian penelitian-penelitian sebelumnya itu bahwa masih ada celah atau gap yang masih bisa kita lakukan disitu untuk menggali penelitian tersebut sehingga penelitian ini masih layak untuk dikaji dan yang keempat yang terpenting adalah bahwa data harus tersedia ini kalau data menyangkut data berarti nanti bagaimana pemerintahan data itu sangat menentukan metode apa yang akan kita gunakan baik lanjut saya kira mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bisa bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih Bapak Utomo yang sudah memaparkan tadi ya beberapa topik riset jadi kita sudah belajar beberapa topik riset kekinian gitu ya yang di bidang manajemen yaitu tadi yang pertama Bapak atau Bang Batu sudah menjelaskan mengenai masalah di bidang pemasaran ya manajemen pemasaran kemudian yang kedua Bapak Utomo menjelaskan di bidang manajemen keuangan nah selanjutnya yang ketiga ini kita akan berbicara tentang topik-topik riset terkini yang ada di bidang MSDM yang akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Lili Ibu Lili Suharki PHE ya kepada Ibu Lili si Persilahkan untuk memaparkan materinya waktunya sama Ibu 20 menit jangan lupa orang peserta ya yang mau bertanya silahkan untuk bertanya di chat yang di bawah kemudian nanti akan dijawab secara bersama-sama di sesi Q&A setelah Ibu Lili terima kasih Ibu Moderator selamat pagi menjelang siang salam kenal untuk Bapak Dr. Cardison Lumban Batu ya saya panggil kita bertiga semua mewakili Kalimantan semuanya salam sejahtera dan salam sehat buat semua peserta semua mahasiswa para dosen ya yang ada di Indonesia semangat belajar ya buat kita semua pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan dari kacamata MSDM ya tadi saya lihat Pak Batu dan juga Pak Tomo sudah melihat pada secara spesifik ya dari materi yang mau saya sampaikan perlu saya garis bawahi ini kita baru menuju ke topik ya Bapak Ibu dan para mahasiswa jadi yang saya akan arahkan lebih kepada bagaimana kita menemukan topik-topik yang cukup aktual untuk nanti menjadi topik pelitian kita semua atau para mahasiswa seperti yang kita ketahui berbagai perguruan tinggi termasuk program MM di FIB UKSW itu sudah sangat mendorong terjadi publikasi ya nah salah satu syarat untuk bisa publikasi tentunya topik yang kita pilih harus aktual sellable ya dan juga sesuai dengan tuntutan-tuntutan jurnal-jurnal reputasi ya jadi untuk itu kita akan coba melihat next ya berikutnya apa yang akan kita bahas ya dalam bidang MSDM saya akan sekilas karena hanya 20 menit ya pertama kita coba yuk lihat tentang bagaimana evolusi riset MSDM ya posisi riset-riset MSDM itu sekarang berada di posisi mana berikutnya untuk bisa menentukan topik-topik aktual tidak bisa lepas dari tren perubahan eksternal ya nah kita lihat apa beberapa tren-tren eksternal yang cukup kunci yang kemudian akan menentukan kita memilih topik mana yang pas yang ketiga kita coba melihat juga future research ya di bidang HRM dikaitkan juga pergeseran-pergeseran kompetensi MSDM masa kini yang terakhir saya coba memberikan secara praktis ya saran kepada kita semua sumber-sumber yang cocok untuk menemukan topik-topik kita ya dikaitkan dengan bidang kita untuk Indonesia konteks next tip baik ya yang pertama mari kita lihat jadi sekarang kita sudah melihat dengan nyata terjadi perubahan eksternal yang luar biasa ya jadi berbagai arah research research itu untuk apa kita melakukan sebuah research itu kan mengharapkan sebuah hasil yang punya kontribusi tadi Pak Batu sudah mengingatkan ya salah satu kriteria dari research adalah kita punya purpose ya jadi ada tujuan dan ada kontribusi nah kontribusi itu tentu harus berguna ya buat yang kita teliti ya apakah itu adalah perusahaan karyawan pemerintah nah untuk itu apa yang perlu kita lihat adalah perubahan apa sehingga kita memilih topik yang pas ada tiga perubahan besar yang mempengaruhi sistem kerja di MSDM yang pertama kita semua sudah tahu perubahan teknologi yang luar biasa kita sekarang menuju industri 4.0 bahkan sudah mau ke society 5.0 kemudian perubahan global dengan adanya internet pemajuan ICT membuat kita itu tidak lagi terbungkus sebagai satu negara tetapi antar negara itu sudah terbuka sekali jadi yang namanya global HRM memperhatikan tentang global business itu merupakan satu keharusan juga yang ketiga adalah tuntutan-tuntutan di mana perusahaan dituntut untuk bisa sustain jadi bukan hanya perusahaan itu bisa hidup sekarang tapi kalau bisa berumur panjang kayak orang ya kalau bisa enggak meninggal deh ada suplemen apapun orang mau yang penting abadi nah perusahaan juga begitu harus sustain nah tiga hal ini menimbulkan ternyata arah-arah pelitian yang baru di dalam bidang MSDM next nah apa implikasi daripada tiga hal itu saya sekilas aja ya yang pertama kemajuan teknologi dengan adanya kemajuan teknologi ICT di mana kita semua bisa melakukan kegiatan-kegiatan berbasiskan IT maka sistem kerja yang selama ini berlaku di organisasi juga berubah total ini mungkin kita bisa melihat ya dalam masa-masa COVID begini sekarang aja kita bisa berkomunikasi kami ada di Salatiga Pak Batu ada di Pontianak kemudian Pak Tomo mungkin ada di Tarakan teman-teman dan dari Ambon nah itulah ya kita berubah sekali nggak lagi hanya berpikir bahwa kita bisa saling mengajar itu face-to-face nah perubahan sistem kerja juga terjadi muncullah telecommuting muncullah virtual team jadi kita bisa berapat itu tidak harus dengan katakanlah harus bertemu terus dulu kalau kita pergi punya cabang di Hongkong maka ini direktur atau kemudian manajer-teniornya kalau rapat harus terbang ini nggak ya kita bisa virtual meeting ya teleconference nah ini menjadi hal-hal yang juga berkembang untuk menjadi topik-topik ya karena perubahan sistem kerja kinerjanya bagaimana ya cara kita melakukan seperti apa belum lagi misalnya munculnya human resource information system ya dulu kalau kita punya file-file karyawan itu kayak ke dokter yang zaman kuno ya setiap orang itu punya satu kertas masukkan map-map digantung di lemari filing besi sekarang mana ada ya semua sistem informasi karyawan dia dapat sertifikat di mana dia training di mana semua masuk yang namanya human resource information system ya jadi kalau nggak punya human resource information system rasanya ketinggalan semua organisasi ya kita bisa mempercepat pengambilan keputusan nah jadi kemajuan teknologi belum lagi muncul bahwa sekarang kita harus menjadi karyawan itu harus skillful ya harus punya knowledge baru bisa bersaing muncul lah isu-isu mengenai knowledge worker luar biasa ya dari trend-trend yang berubah ini muncul banyak sekali peluang-peluang topik ya jadi saya tidak saya sering bilang sama mahasiswa saya mau S3 maupun S2 jangan pernah datang ke saya bilang tidak punya topik ya tetapi itu yang terjadi ya banyak mahasiswa yang harusnya semester 1 untuk S2 ya harusnya sudah punya topik selalu tidak punya bu masih bingung nah menurut saya ya karena belum tahu cara untuk menemukan topik ya nah kita bisa lihat juga dari trend globalisasi ya sekarang kita tahu dunia ini sudah jadi satu bagaimana bisnis-bisnis kita gak mau go internasional muncul pesaing baru ke situ pekerja kita kita tidak pergi kerja di Jepang muncul orang-orang Thailand mulai masuk ke Indonesia orang Filipina mulai masuk ya lalu perusahaan juga dituntut harus punya standar internasional mau tidak mau pakai ekspatriat nah itu namanya diversity workforce dengan ada yang muncul diversity workforce itu muncul konflik muncul culture yang background yang berbeda nah itu muncul banyak sekali isu penelitian ya multicultural climate itu muncul bagaimana orang Taiwan bisa berkomunikasi baik dengan orang Jawa bagaimana orang Taiwan bisa berkomunikasi baik dengan orang Eropa nah ini sangat menarik untuk diteliti ya tapi kadang-kadang ya karena tidak tahu trend ini mahasiswa hanya berbicara kompensasi komitmen gitu ya yang belinya tahun 70-an 80-an nah ini cara ini harus dirubah belum lagi internasional HRM ya bagaimana sih orang Taiwan orang Korea itu banyak banget ya sekarang orang Korea masuk Indonesia ya tingkat jumlah ekspatriat di Indonesia kok biasa banyak sekali perusahaan yang gak bisa jalan ini ngembalikan orang asing ini gimana ya nah itu menarik untuk dilihat banyak banget ya belum lagi sekarang kunci-kunci atau isu tentang sustainability ya saya rasa tadi Pak Batu itu nyebut banyak sekali ya green marketing ya green behavior dan sebagainya nah itu adalah isu sustainability ya jadi sekarang organisasi itu sudah diributkan dengan bagaimana tidak bisa organisasi belum berhasil kalau profitnya banyak tetapi harus dilihat itu ada tiga hal yang pertama harus dikeseimbangan tidak hanya seri profit loh sekarang ya sosial juga dapat sosial itu artinya si karyawan juga happy ya kemudian juga kita jaga lingkungan ya kalau lingkungannya tidak bagus ya bagaimana perusahaan kita mau bertahan nah itulah muncul sekarang perilaku-perilaku hijau dibilang MSDM ada yang namanya green HRM ya bagaimana kita harus menerapkan cara-cara berbisnis yang menghargai lingkungan ya muncul yang katanya memperhatikan quality or work life jadi karyawan itu tidak hanya dipaksa kerja sampai stress tapi juga harus diperhatikan mereka harus bisa bagi waktu untuk keluarga ya seperti di Australia ya kalau di Australia kita mau belanja jam 6 sore aja sudah tutup semua toko hanya weekend itu buka sampai jam 8 ya kenapa karena mereka ingin karyawan itu istirahat ya jadi kalau malam itu nggak dipaksa harus kerja nah hal-hal seperti itu muncul di perhatikan sekarang employee wellness employee happiness itu menjadi topik-topik yang sangat menarik ya lalu kemudian muncul lagi trend sekarang ya siapa tahu sekarang ada istilah new normal ya sebentar lagi next normal ya karena kalau new normal itu bagaimana kita bersikap menghadapi pandemi kan ya ternyata perubahan luar biasa ya orang bekerja di rumah bagaimana sistem perusahaan untuk memonitor mereka ya selama ini kan kita face to face perintah begini kerjanya jam 12 di meja saya nah sekarang nggak bisa gimana cara kita perusahaan menghandle itu ya kemudian juga bagaimana mahasiswa ya belajar flexible learning ya gimana bagaimana hasil efektivitasnya itu sangat menarik untuk diteriti ya dan seterusnya jadi kemudian ini juga dikatakan muncul driving ya people sekarang ya dikatakan satu trend yang muncul bagaimana organisasi mendrive people untuk bisa transformasi kalau memang organisasinya sudah kayak gini ya kembang kempes banyak inovasi baru tapi kemudian SDMnya itu juga santai aja ya nggak berubah nah itu nggak mungkin berhasil jadi sekarang yang dibicarakan di level-level global itu bagaimana sekarang kita melihat perusahaan-perusahaan mampu mendrive SDMnya sehingga bisa bertransformasi ya memanfaat KCT memanfaat situasi sekarang bahkan sekarang dikatakan keberhasilan organisasi yang bisa menghadapi COVID itu ternyata adalah so human centric jadi mereka yang memang mampu menggandeng karyawannya sehati ya mari kita bersama-sama memahami sebagai permasalahan mau jaga diri mau lebih hemat dan sebagainya itu yang katanya berhasil nah ini apakah sudah diteliti belum ya jadi banyak sekali ide baru next nah akibat daripada adanya perubahan ini munculan future HRM research ya arah ini para mahasiswa yang ambil konsentrasi SDM apakah itu magister manajemen S1 maupun dokter ya harus paham ini ya karena ternyata yang kita belajar tentang buku-buku MSDM yang zaman misalnya Dessler tahun 2000-an ya kemudian buku-buku yang lain itu belum mengarah ke sini tapi kalau kita baca buku-buku 2019 2020 sudah ngomong soal yang namanya HRM new competencies ya jadi ada tiga hal nih arah future daripada research MSDM yang pertama harus bisa managing under uncertainty jadi kita harus mampu mengelola karyawan kita sehingga mampu berhadapan dengan semua ketidakpastian ya salah satu contohnya krisis yang terjadi pada saat pandemi tapi di perusahaan umum kayak misalnya Sriwijaya tiba-tiba crash ya bagaimana pihak perusahaan Sriwijaya itu menghadapi mengelola itu ya karyawannya stress ditanya orang ini kok gak dipercaya nah jadi yang namanya uncertainty itu banyak sekali ya dalam situasi lingkungan VUKA itu pasti terjadi jadi arah-arah research yang mengarah kepada hal-hal yang bisa menggali tentang gimana atau memanage secara under uncertainty yang dilakukan berbagai contoh perusahaan itu sangat bagus ya bahkan saya yakin buku-bukunya terbit ada yang mampu menghasilkan contoh perusahaan dan di judul ini pasti best seller ya kemudian yang kedua adalah facilitating global work ya jadi sekarang perusahaan itu gak bisa lagi mikir diri sendiri hanya berada di tempurung kata gitu ya tapi kita memang harus benar-benar bisa berhadapan dengan luar ya kita mau gak mau keluar kita dapat pesaing dari luar jadi gimana memfasilitati suatu global work ya kerjasama yang bersifat apa internasional atau kita multinasional gitu yang ketiga adalah ternyata yang namanya organizational performance tidak lagi profit ya tidak lagi financial based untuk bidang MSDN yang namanya organizational performance itu bisa dikaitkan dengan outcomes behavior ya kayak misalnya employee happiness psychological success ya itu sekarang yang dicari kalau zaman dulu kan kalau neliti mahasiswa mesti modelnya ujungnya kinerja ya nah kinerja apa bingung juga ngukurnya gitu nah sekarang harus lebih spesifik ya sehingga inilah perkembangan yang baru ya nah yang gambar kanan itu nanti bisa dilihat bahwa ternyata peranan daripada organisasi sebagai HR itu berubah total ya dimana tujuan daripada peranan HR itu harus membimbing individu itu menjadi kredibel aktivis jadi karyawan-karyawan itu harus punya proaktif ya mau belajar ya self learning benar-benar mau maju gak bisa lagi apa-apa menadakan tangan minta dilatih perusahaan ya harus personal apa namanya learning juga nah untuk itu bagaimana caranya maka peran daripada HR dia harus menjadi perubah again ya change champion dia harus menjadi capacity builder jadi benar-benar harus mampu mendorong kapasitas-kapasitas berkembang ya di perusahaannya ya kemudian dia juga menjadi satu HR yang kemudian secara apa namanya administratif juga expert nah ini menempatkan peranan daripada HR di berbagai perusahaan sekarang itu sangat strategik ya tidak lagi dia boleh ditempatkan sebagai pelengkap penderita ya kalau dulu kalau orang PHK itu kan mesti saya kasih kepada HRD biar yang PHK yang dibawain pentung sama dibakarin ban itu orang HR sekarang tidak lagi ya HR itu harus menjadi strategik dia sama rata ya dengan posisi-posisi yang lain ya makanya sekarang ada yang namanya chief HR eksekutif juga next nah berdasarkan itu ya maka latest-latest issues yang muncul ya dalam studi HRM sekarang berada di wilayah-wilayah seperti ini ya misalnya ada yang namanya talent management ya jadi kalau kita melihat tidak cukup lagi ya bilang oh rekrutmennya gimana ya ya kita boleh memakai rangka talent management ya jadi karena sekarang perusahaan-perusahaan itu merekrut itu memilih orang yang skillful sekarang memilih orang yang skillful itu juga tidak mudah semakin orang skillful semakin jual mahal ya semakin kita memiliki mereka semakin hati-hati karena sebentar lagi mereka tidak puas mereka pindah mereka jadi kompetitor kita jadi memanage talent itu juga menarik ya diversity management itu juga menjadi isu yang berkembang ya karena globalisasi tadi ya dengan banyaknya aneka macam orang di dalam perusahaan banyak suku bangsa banyak nationality itu menjadi ragam nah disini ada yang namanya manajemen keragaman nah ini sangat menarik ya untuk diteliti ya bisa kita lihat dari pihak perusahaan bagaimana cara mereka ya kita juga bisa melihat dari sisi karyawan ya bagaimana mereka merasakan manfaat dan seterusnya nah yang poin berikutnya yang menarik sekarang adalah flexible working arrangement ya gara-gara adanya covid kita Indonesia baru terbuka matanya ya oh ternyata kerja bisa dari rumah tapi ini sebenarnya sudah lama ya di luar negeri sudah sering disebut sebagai remote working kayak Yahoo, Google harata-rata sudah menerapkan ini lama tapi waktu covid baru kita sadar ya oh ternyata bisa kerja dari rumah dan disinyalir sesudah covid berlalu pun ini akan tetap berlangsung ya tetap akan berlangsung untuk bisa ditentukan menjadi satu topik yang menarik ya karena akan tetap berjalan kayak misalnya flexible learning di universitas walaupun covid berlalu itu juga akan diterapkan ya kemudian transformasi organisasi itu juga topik yang perlu dilihat sustainable organization lalu harmonious organization ini sekarang muncul seperti itu jadi sekarang organisasi nggak cukup lagi ya harus kaya profit yang penting harmoni nggak ya bahwa kesejahteraan karyawan itu juga tercapai dan seterusnya yang di belakang-belakang itu semua muncul next masih banyak hal yang mau saya sampaikan nah arah penelitian daripada sebuah research harus tahu saya setuju sekali dengan Pak Batu dan Pak Tomo ya waktu kita menentukan satu research kita mau tidak mau tetap menggunakan satu perangka input proses output ya jadi waktu kita meliti selalu kita harus mengarah ke belakang ya apa tujuan yang kita yang peroleh performance-nya ya begitu ya lalu kita tentukan variable-variable depannya apa ya nah kita boleh tambahkan prosesnya apa ya biasa strategi dan sebagainya ya nah tentu boleh kita tambah lagi moderating dan sebagainya nah cara untuk meliti MSDM juga seperti itu next nah yang perlu saya garis bawahi bahwa namanya belakang itu sudah berubah ya tidak lagi profit ya nah sekarang sudah muncul yang namanya employee engagement ya lebih dilihat pada work behavior ya performance sustainability bukan lagi performance biasa kemudian strategi ya kemudian ethics itu juga menjadi satu isu yang menarik ya etika ya lalu kemudian penelitian MSDM sudah dikatkatkan dengan strategic issue ya jadi tidak lagi hanya meliti recruitment seleksi ya tidak lagi tapi kita bisa lihat leadership ya dan sebagainya ya kita bisa mengatakan ke strategic issue next sumber-sumber daripada topik pelitian itu ya banyak sekali tapi kita jangan lupa harus meliti dalam Indonesia konteks juga ya seringkali kita lupa hanya berbasiskan jurnal nah untuk Indonesia konteks saya sarankan mari mahasiswa S3 S2 mulailah tahu tentang rencana indokrisis nasional RIRN ya itu sudah disusun lama walaupun mungkin belum mengikuti yang pandemi ya sekarang ya yang pandemi 2017-2045 banyak sekali ya topik MSDM kemudian juga rencana indokpelitian universitas jadi kalau kalian kuliah di mana coba minta ada gak rencana indokpelitian universitasnya kalau di UKSV tolong disesuaikan supaya karena itu sudah mengikuti rencana indokpelitian dosen kemudian di fakultas ada rencana indok yang namanya roadmap ya riset fakultas selalu muncullah berpribadi dosen itu ada Arab litian ada baiknya salah satu strategi adalah Anda harus memback up sesuai dengan studi dosen pembimbingmu karena pasti Anda akan dibantu dengan jurnal-jurnal ya dan itu memback up daripada roadmap fakultas jadi jangan lupa ya untuk hubungi seperti itu nah untuk rinciannya bisa dilihat dari berikutnya ya RIRN contohnya apa RIP itu isinya apa ini saya ambil contoh UKSV jadi kita sudah punya arah nah kalian kuliah di mana kalau Anda kuliah di tempat lain mungkin bisa minta juga ya tetapi kalau secara umum dimanapun kuliah berada Anda boleh melihat RIRN jadi apakah topik contohnya ya saya beri satu contoh ya misalnya pembangunan sosial budaya karifan lokal itu ternyata menjadi fokus pemerintah kita ya kayak kita meneliti nilai-nilai trihita karena di Bali ya apakah budaya lokal di situ bisa membackup budaya organisasi pelagandong di Ambon misalnya itu ini sangat spesifik kalau kalau masuk ke jurnal pasti sudah akan menangkap mata para reviewer ya karena jarang isu begitu next nah saya cepat dikit karena udah hampir nah kemudian jangan lupa satu hal lagi waktu kita menentukan pelitian harus tahu juga kepada siapa pelitian ini sebenarnya berguna nah untuk itu kita bisa melihat dari stakeholder untuk menentukan topik misalnya apakah kita mau bicara untuk pemerintah ya kalau kita untuk pemerintah banyak sekali loh ya yang penting misalnya contohnya yang sekarang menarik ya rekayasa sosial pembangunan pedesaan desa wisata bisakah itu masuk wilayah MSTM sangat bisa ya kemarin saya baru bimbing mahasiswa melihat tentang perkembangan perkembangan desa menari satu desa yang sama sekali tidak punya keuangan yang cukup kondisinya miskin tapi punya sanitari tapi bagaimana dia mampu untuk menjadikan itu desa wisata menari ternyata terletak kepada siapa anak-anak muda yang mau jadi pionir ya lulusan-lulusan dari perguruan tinggi balik kampung dan dengan teknik tertentu mereka merangkul masyarakat membina akhirnya merangkul astra masuk ya akhirnya bisa jadi desa menari itu dipelajari jadi satu model bisa gak masuk di jurnal sangat bisa ya karena ini sangat menarik sangat asli ya sangat orisinil orisinil ya dan etnik nah berikutnya kita bisa lihat dari sudut korporasi ya mau meneliti apa multinational corporation ya mau meneliti family business mau meneliti NGO gereja atau memilih usaha kecil ya tentu kita bisa sesuaikan ya topiknya banyak sekali MSM itu luar biasa bisa gandeng strategi management bisa gandeng teori organisasi ya nah disini saya ambil satu contoh meneriti apa UMK bagaimana strategi UMK naik kelas misalnya ya ambil contoh UMK yang tadinya kecil kok bisa jadi besar ya nah itu diteliti itu sudah menarik jadi sudah SDM-nya berikutnya bisa ke individual nah individual topik-topik yang menarik sekarang misalnya literasi digital ya fixed mindset dengan grow mindset ya jadi kalau sekarang zaman sekarang kalau orang masih fixed mindset nggak bisa berubah kita dan sebagainya rehire worker orang yang sudah pensiun di rehire lagi ya boomerang itu gimana sih mereka dilakukan dan efektivitasnya cyberbullying cyberloving ya yuk kamu kalau meneliti tentang ini tentu sangat akan menarik ya kelihatan aktualnya next ya ya dari semua yang dilakukan ini maka kalian juga harus baca jurnal ya banyak sekali jurnal-jurnal yang menarik yang menentukan meta-analisis dari studi-sudi HR ya jadi kalian akan tahu bahwa studi-sudi HR itu ada yang misalnya pada awalnya mulai dengan meneliti secara personel kemudian belakangan kemudian berkembang ke strategik ya baru kemudian masuklah ke isu-isu yang lebih baru international HRM misalnya ya belakangan kemudian dikaitkan yang perilaku-perilaku yang berhubungan dengan new normal ya saya memberikan di materi saya sudah ada contoh-contoh ya beberapa jurnal silahkan ini ya misalnya ya mulai tahun 2008 saja sudah ada jurnal yang meneliti tentang human resource management as a field of research ada sekalian masyarakat S3 atau S2 wajib loh baca ini jadi tahu posisi pelitian HR itu dimana baru berikutnya 2015 ada lagi challenges and opportunities affecting the future of HR management baca ini ada tahu ya begitu selesai ikuti tahun berikutnya yang terakhir ya Paula dan kawan-kawan itu international HRM insights ya for navigating the COVID-19 jadi sudah kaitannya dengan sekarang apa ya kira-kira topiknya jadi menurut saya tidak sulit ya untuk menemukan topik pelitiannya semangat ya demikian mungkin saya selesaikan presentasi saya nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan terima kasih baik terima kasih Bu Lili untuk tadi ya materi yang sudah disampaikan jadi saya bisa merangkum dari tiga pemateri ini memang kita harus bisa melihat pinter-pinternya kita gitu ya sebagai seorang peneliti harus bisa melihat current issues yang ada saat ini itu seperti apa jangan lupa juga disesuaikan dengan konteks di Indonesia itu juga menjadi sebuah daya jual untuk beberapa jurnal di internasional ya karena kita memiliki keunikan khusus misalnya memasukkan tadi tentang budaya-budaya lokal seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili kemudian riset-riset yang terkait dengan marketing juga sudah mulai kekinian dengan digital marketing gitu ya itu juga mulai untuk dibahas lebih lanjut sekarang untuk yang keuangan juga tadi sudah ada beberapa hal yang menarik mungkin saat ini keuangan juga bisa berbicara mengenai personal finance gitu ya tidak hanya dilihat dari sisi perusahaan tidak hanya dilihat dari pasar modal tapi ada bidang-bidang ilmu keuangan yang baru yang juga bermunculan ada juga behavioral finance yang coba menggabungkan dengan faktor psikologi individu gitu ya ini menarik nah sekarang kelihatannya para peserta kita ini sudah tidak sabar untuk bertanya gitu ya nah ini sudah ada di beberapa cat tentang pertanyaan-pertanyaan yang juga ditujukan ke siapa lalu kita akan bahas satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin panitia bisa ya nah ini dia beberapa pertanyaannya yang next selanjutnya oke ini pertanyaannya dari Manuhutu 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 dari Ambon ini maksudnya ya Manuhutu dari Ambon ada dua pertanyaan kepada Bapak Cardison Mister Son gitu ya yang pertama bolehkah satu artikel disubmit pada beberapa jurnal Pak hal ini karena beberapa jurnal punya masa penugasan ke reviewer tampaknya cukup lama kemudian yang kedua adakah sanksi kepada mahasiswa atau penulis jika satu artikel kita tadi diterima pada dua jurnal gimana Pak Bang Batu gimana Bang Batu untuk jawaban pertanyaan ini silahkan Bang Batu oke ini ada sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta ini beberapa sangat tertarik dengan beberapa yang sudah disampaikan oleh Bang Batu ini ada pertanyaan dari Manuhutu Ambon ada dua pertanyaan yang pertama bolehkah satu artikel disubmit sama yang kedua adakah sanksi silahkan Bang Batu baik ini Mas Manuhutu atau Mbak tadi saya mas Manuhutu atau Mbak oke pengalaman dan itu juga diperbolehkan it's okay to send our articles more than to publisher boleh-boleh aja mengirim lebih dari dua malah boleh tapi ketika ada satu yang terima kita harus segera withdraw jurnal kita itu dari publisher yang kita kirimin itu jangan sampai dipublish di dua ada kasusnya kemarin-kemarin itu diterima di dua di dua publisher itu sangat jadi boleh kirim dari lebih dari satu publisher tetapi ketika satu sudah menerima kita harus membuat pernyataan resmi melalui email kita bahwa jurnal saya saya tarik berhubung karena sudah ada yang terima begitu maksudnya tidak akan ada sanksi kalau kita withdraw itu hak kita it absolutely no problem once we withdraw our journals publisher jadi gak akan ada sanksi bisa lebih kirim dari satu publisher sampai yang duluan kayak mancing kita bisa lebih dari lima pancingan pancing yang duluan dimakan umpannya ya itu kita ambil tapi dengan syarat prior syaratnya itu cek dulu apakah itu predator atau tidak begitu ya mas atau mbak menunggu dulu begitu ya oke terima kasih selanjutnya next ke pertanyaan berikutnya oke ini dari parintah dari Papua oke inconsistency finding research biasanya itu yang menjadi awal dari penelitian kita melalui gap research jadi kalau melakukan level master untuk level master itu masih bisa masih bisa kita lakukan full replication atau semi replication karena untuk S2 belum diajarkan kita bagaimana melakukan proposi atau menciptakan sebuah proposisi atau sebuah variable baru nah di benak kita mahasiswa itu novelty itu kan biasanya variable variable baru yang sebenarnya kalau novelty itu bukan hanya dari variable baru bisa dari sampelnya beda latar belakangnya beda begitu Mas Rintar untuk S2 S1 dari S1 kita bisa memakai daftar wawancara atau daftar questionnaire untuk S2 bisa melakukan replikasi murnia ataupun semi replikasi tapi untuk S3 harus kita menciptakan sebuah baru kita tidak boleh memakai questionnaire yang sudah pernah dipakai untuk level S3 nah disini pertanyaannya untuk level master penyelesaian yang kita lakukan apakah melakukan replikasi atau menyelesaikan dengan suatu kebaruan untuk S2 masih sangat jarang sekali kita diajarkan bagaimana proses sintesan novelty nah yang disarankan disitu ya lakukanlah replikasi ataupun semi replikasi itu ya begitu ya Pak Rintar ya siap terima kasih Pak oke ya welcome oke dari Pak Powell oke Pak Powell ini dari mana ya Pak Powell ini ya seems like he orang-orang Arab eh orang-orang Barat gimana ya Pak Pak Powell bisa ini kameranya bisa di-onkan dulu Bang Batu kelihatannya penasaran nih oke ini beliau mana beliau oke ini Pak Pak Powell Gian Harto ya dari mana Pak saya mahasiswa MM oh mahasiswa MM oke mas Powell ini loh beberapa kali dan hampir dari semua skopus jurnal saya diminta reading proof reading ada yang dikatakan itu ah you're English very cool yang ini oke sejauh itu bukan intinya ya kontennya ya kalau English itu itu kayak catat lahir dari kita semua loh bahkan saya pernah menulis dengan seorang profesor lulusan luar negeri profesor ini ngatain bahasa Inggris saya jelek sekali oke coba profesor yang buat bahasa Inggrisnya eh dari publisher yang ngomong ngapalagi your English is very poor tadi saya sempat jawab di ruang chat kualitas penelitian mahasiswa Indonesia saya nggak jauh dengan yang di luar negeri boleh di cek di jurnal atau di jurnal-jurnal yang terindeks skopus itu masalahnya gimana bahasanya kenapa jurnal-jurnal dari universitas dari China itu masuk atau universitas China itu masuk dari 50 top top 50 in the world karena satu indikator penelitiannya itu kan penilainya itu kan dari penelitian mereka itu berani bayar linguistik expatriate khusus untuk menerjemahkan jurnal-jurnalnya mereka keemirat di bidang ini eh ayo hire dia dia yang khusus mereka buat klinik publikasi dia terjemahkan semua ini bahasa Inggris sesuai dengan kemauan mereka jadi nggak perlu proofreading jadi intinya jokis skopus itu proofreading ini bukan loh pak tapi ketika ada yang yang mengatakan ayo kami buatkan jurnal ini biayanya seperti ini kami ini semua ini semua dijamin masuk itu namanya jokis-jokis skopus yang maaf mungkin bahasanya agak vulgar seorang profesor bilang itu itu jokis-jokis skopus ini adalah sebenarnya pelacur akademik saya hanya mengambil istilah beliau jadi jangan jadi pelacur akademik jokis skopus proofreading harus karena memang harus dibuktikan yang menjadi susah itu adalah ketika kita paraphrase translate English to English how could you English dari materi kita ekonomi disuruh minta tolong translate orang sosial FKF pasti akan jauh bahasanya tapi orang ekonomi jago ekonomi terminologinya itu pasti oke si oke-oke-nya kita pasti ada revisi proofreading proofreading dari jurnal-jurnal internasional jadi Pak Powell itu don't worry use your English kalaupun nanti dikatain bahasa Inggrisnya captor it's okay yang penting isinya enggak proofreading mereka minta perlembarnya begini kalau memang itu untuk hal yang lebih bagus oke tapi kalau proofreading diminta dari kita sesama orang kita it's okay jadi intinya Jogiskopis itu bukan merupakan bagian daripada proofreading Jogiskopis itu adalah mereka yang menawarkan diri membuatkan jurnal mempublish dengan meminta sejumlah bayaran that's it oke Mas Powell that's it guys untuk pertanyaan selanjutnya mungkin lebih difokuskan pada pertanyaan yang belum dijawab di chat ya Bang iya soalnya jawabannya sudah ada di situ juga ini sudah belum ini Bang saya belum cek satu-satu ini untuk Pak Tomo ini oh ini Pak Tomo Pak Tomo bisa diaktifkan mic-nya Pak unmute dulu unmute dulu Pak halo Pak Tomo unmute dulu Pak sudah oke oke pertanyaan siapa ini Pak Manu mengingat sebagai oh ini berarti tadi kita menyelesaikan studi kita sesuai dengan waktu yang kita itu saya membuat target-target misalnya semester semester satu itu apa yang dicapai semester dua itu apa yang dicapai jadi ada ada kendala sinyal ini kelihatannya dari Pak Tomo ini mungkin Pak Tomo bisa menjawabnya di chat begitu karena kelihatannya ada terkendala dengan sinyal jadi suara Bapak tidak bisa terdengar dengan jelas di audiens bisa nanti dijawab di kolom chat untuk pertanyaan dari Manuhutu selanjutnya sudah saya jawab di chat juga terima kasih Bapak selanjutnya next untuk pertanyaan berikutnya data available ini dari Robertus oke oke ini kita pakai jadi apakah variable itu sifatnya observate adalah kuantitatif maka semuanya harus kita kuantitatifkan primer misalnya perilaku serpot tidak tidak bisa kita ukur tapi kalau rata-rata menggunakan data sekunder kalau terga ini kita tempuh tentunya kan di awal kita pasti secara formal kita harus putuskan mencari perusahaan lain yang bisa kita dapatkan baik Bapak kelihatannya kita masih terkendala dengan sinyalnya mungkin bisa nanti untuk semua pertanyaan dari Bapak Tomo bisa dijawab melalui kolom chat supaya seluruh peserta yang hadir di seminar ini bisa mendengarkan dengan baik dan jelas karena memang kadang-kadang kemajuan teknologi itu tidak selamanya memudahkan kita ya kelihatannya ya kalau sinyalnya lagi buruk itu juga harus improvisasi sendiri nih nah oke begitu ya mohon maaf Pak karena sekali lagi mohon maaf Pak Tomo karena kita tidak bisa mendengarkan suaranya dengan jelas jadi mohon semua pertanyaan dari para peserta yang terkait dengan materi Bapak Tomo bisa dijawab melalui di kolom chat dan nanti partisipan atau peserta yang ada di sini bisa membacanya begitu ya nah sekarang kita akan lanjut oh ya jangan lupa untuk Pak Tomo dan juga Bang Batu silahkan untuk memilih salah satu penanya yang dirasa sangat berkenan gitu ya untuk mendapatkan doorpress kita bisa dilihat dari sekarang nanti diserahkan ke Panitia bisa di chat langsung dengan Ibu Kaprodinya gitu ya namanya siapa oke berikutnya kita akan langsung masuk untuk pertanyaan dari Ibu Lili Suharti itu ya untuk pertanyaannya Ibu Lili bisa Panitia menjarkan powerpointnya beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Lili ya mungkin saya masih sudah oke baik ya pertama Ibu silahkan dijawab baik ya terima kasih kepada mahasiswa ya yang dipertanya dan Aldi Mas Irinus ya mahasiswa saya ini ya di kelas juga aktif oke baik mengenai topik tentang equality management ya Mas ini memang sedang hangat jadi ini merupakan salah satu bagian dari perilaku yang namanya kontraproduktif ya work behavior nah untuk meliti ini sebenarnya sudah banyak ya memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan misalnya kalau kita menanyai korban beli ini biasanya itu agak studi-studi yang ada itu rata-rata masih menyambut persepsi jadi misalnya saya sekarang sedang bimbing mahasiswa S3 itu monoliti tentang kontraproduktif behavior tapi pada karyan hotel nah kita bisa melakukannya dengan menggunakan google form tapi mungkin tidak mengarah kepada kalau politikan sosial kan banyak menyambut persepsi ya nah kita bisa ada sejumlah questionnaire instrumen-instrumen yang sudah ada misalnya tentang perilaku-perlaku kontraproduktif itu apa aja kita harus searching kita mencoba memodif yang sesuai gitu ya jadi bisa dengan teknik kita menggunakan bagian kuantitatif ada model lalu kita edarkan questionnaire tentu dengan pengantar yang baik sehingga responden tentu sangat ingin terlibat dengan tujuan menambah pengetahuan ilmu juga jadi teknik kita mendekati respon itu penting yang kedua bisa dengan cara dyadic research jadi kita misalnya mau melihat apakah cyberbullying banyak terjadi ya dengan masa-masa sekarang ya mungkin tidak hanya terhadap responden atau karyawan saja tapi kita juga protect kepada supervisernya jadi dengan zaman sekarang berdasarkan pengenaman google form yang sangat-sangat memudahkan ya maka memungkinkan kita untuk mengirim questionnaire itu kepada bawahan sekaligus kepada supervisernya atau direct superior sehingga kita mendapatkan gambaran yang tidak bias jadi ada berbagai teknik ya untuk melakukan ini saya rasa ini tidak menimbulkan pro dan kontra ya untuk topik ini ya misalnya saya juga membimbing anak MM tapi sudah selulus mungkin 3 semester lalu ya itu melihat tentang bagaimana praktek bullying yang terjadi di kampus ya tetapi bukan terhadap dosen loh ya maksudnya mahasiswa sendiri merasakan ada bullying gak nah teknik yang saya pakai bersama mahasiswa itu dengan cara seorang responden itu menilai dia melihat gak merasakan gak ada praktek-praktek bullying jadi bukan pada dirinya loh ya sebagai mahasiswa dia merasakan atau melihat gak sekitarnya ya menerapkan ini di kampus itu nah itu tentu saja bukan sesuatu yang pro kontra ya karena bagaimana cara kita untuk menyampaikan tentunya betul-betul harus objektif ya kita tidak menilai tetapi berdasarkan data itu kita paparkan ya jadi menurut saya ini sedang booming sedang hot ya karena saat ini orang lebih banyak membahas juga tentang hak asasi manusia bahwa seorang karyawan itu perlu diperlakukan dengan baik ya nah bullying ini luas sekali saya juga sedang membimbing satu mahasiswa S3 yang meneliti tentang bagaimana menciptakan sekolah anti-bullying untuk SMP ya jadi sekolah ramah anak namanya jadi kita bisa meneliti bukan dari sudut negatifnya aja tapi coba menghasilkan sebuah model yang nanti bisa mencegah atau menekan terjadi bullying jadi bukan ingin memaparkan hanya dampak-dampak ya nah kalau tertarik maka silakan mulai membaca tentang jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik ini baru tentu bisa membentukkan arah penelitiannya mau kemana ya bisa dengan teknik kuantitatif yaitu kita membentuk model ya seperti mahasiswa saya itu mencoba melihat variable-variable apa yang bisa menghasilkan satu sekolah ramah anak gitu ya dari pihak sekolah dari pihak guru dari pihak siswa orang tua dan sebagainya bisa juga kita kualitatif misalnya benar-benar ada beberapa kasus bullying kita mungkin temui tapi itu memang agak berat ya kalau kita melihat korban bullying kalau kita melihat hanya persepsi sebenarnya tidak ada masalah ya jadi kalau Anda tertarik ini sangat bagus ya Mas Irinus disability juga merupakan wilayah-wilayah begini ya jadi bagaimana orang cacat bisa dapat kesempatan bekerja di dalam perusahaan tidak apa masalah kalau mempekerjakan mereka hal-hal seperti itu ya yang berkaitan equity management mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjawab pengen tahuan pertanyaan ini ya terima kasih masih ada lagi pertanyaan masih ada lagi pertanyaan untuk Ibu Lili atau sudah dari Panitia yang mencarat sudah ya sudah oke untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga seluruh peserta seminar bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab secara langsung bisa dilihat di kolom chat karena para pembicara sudah menjawabnya di kolom chat tersebut begitu jadi nanti silakan untuk membaca di kolom chatnya terima kasih untuk Bapak Utomo yang sudah menjawab beberapa pertanyaan di kolom chat dan juga untuk Bapak atau Bang Batu ya yang sudah menjawab di kolom chat nah terima kasih sekali tadi kita sudah mendengarkan paparan yang sangat luar biasa dari Bang Batu kemudian Bapak Utomo dan yang terakhir adalah dari Ibu Lili Suharti kita jadi lebih paham ya kita lebih paham bahwa sebetulnya masih banyak topik-topik yang bisa kita gali selaku mahasiswa yang ingin menulis tugas akhir skripsi tesis ataupun desertesi nah yang kata kuncinya itu sebetulnya ya kalau bagi saya karena saya juga kebetulan mahasiswa kata kuncinya adalah kita harus membaca kita harus membaca dari berbagai macam literatur jurnal dan kita juga harus bisa mensintesis dari setiap apa yang kita baca itu dengan baik tadi sudah disampaikan oleh Bang Batu bagaimana kita harus mencari riset gap-nya dan kemudian dari riset gap itu kita elaborasi lebih jauh supaya kita bisa menemukan kontribusi penelitian yang akan kita lakukan nah mulailah dengan membaca dan menulis karena dengan itulah riset itu akan bisa segera kita lakukan kalau hanya kita aduh ini aduh kenapa kok ini susah aduh kenapa wah ini gak susah-susah ya jadi mulai dari sekarang mulai mencari sumbernya mulai membacanya mulai mensintesis tadi kalau bisa melakukan meta analisis jauh lebih baik begitu ya dan kemudian mulai untuk menulisnya itu pengalaman saya dari sana tentunya tidak tidak selamanya mulus ya tapi paling tidak kita ada progres itu tadi saya setuju dengan apa yang diselesaikan oleh Pak Utomo jadi setiap semester itu kita punya progres semester ini kita sudah selesai di progres apa semester kedua kita sudah selesai di progres apa kemudian nanti the goal-nya ending-nya di akhir semester riset yang sudah kita apa rencanakan dari awal itu dapat diselesaikan dengan baik nah oke para peserta ini tiba saatnya untuk mengumumkan untuk mengumumkan pemenang doorpress dari para pembicara yang pertama untuk Pak atau Bang Batu silahkan Bang Batu boleh disebutkan namanya siapa yang menurut Bang Batu paling oke keren oke thank you Mbak Linda saya pikir pertanyaan dari Mas Rintar Agus dari Papua he has a very good question I guess Rintar Agus Rintar Agus bisa dihidupkan Mas Rintar Rintar mana Rintar ya Mbak halo aduh supporternya banyak nih thank you thank you very much oke thank you so much Mbak Linda nanti dapat doorpress ya oke thank you ya selamat Rintar ya selamat untuk oke thank you very much nanti akan di Bukit Panitia ya berikutnya lagi untuk Bapak Utomo Bapak Utomo silahkan siapa Pak saya pilih yang bertanya tentang yang bertanya tentang Vintech Keesia Agnes ya Keesia oke kongret Keesia mana Keesia silahkan dibuka dulu mic ya sampai apa kameranya Keesia Keesia hai gak bangun tidur kan kamu ya gak oke Keesia sudah pertanyaannya luar biasa ini memang salah satu current issues juga di bidang keuangan yaitu financial technology nah kemudian dari Ibu Lili siapa Ibu Lili karena yang bertanya kan single fighter oh iya Bapak Irinus tapi memang bukan karena dia single fighter ya pertanyaan bagus memang layak sih betul Bapak Irinus Bapak Irinus Bapak Irinus silahkan kameranya Irinus Sukma siapa Pak Irinus Sukma ya halo Pak Bapak dimana nih Pak terima kasih Mbak Linda iya sedang dimana Pak di Salatiga oh di Salatiga oke nanti hadiahnya langsung dikirim ke rumah Pak atau diambil nanti jadi ini sudahnya iya yang sudah dibagikan jadi sekarang masih ada beberapa tiga lagi ya jadi masih ada tiga lagi untuk kita bagikan nah sekarang untuk tiga yang kita bagikan ini adalah haknya saya sebagai moderator untuk membagikan ke para peserta semua yang ada di sini nah caranya mudah silahkan untuk mencari satu benda yang ada di sekitar teman-teman semua atau seluruh peserta yang ada di sini di seminar ini tolong pegang satu bendanya satu bendanya kemudian kamera mohon di on-kan semua kamera mulai di on-kan semua kamera cek 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 sekaligus absen enggak ya ini kayak di kelas aja oke oke kita lihat wajah-wajah cantik dan ganteng mas dan mbak yang ikut di sini bapak dan ibu semua yang ada di sini sip coba cari satu benda ya udah ya cari satu benda jangan ditunjukkan ke kameranya dulu simpen dulu tuh bendanya oke kalau sudah dapat satu benda misalnya saya ini ya bisa lihat gak nih aduh gak bisa lihat ya saya lagi pegang hp ini bisa ya saya lagi pegang hp lalu dari hp ini kemudian dirangkai kata yang intinya mengucapkan terima kasih atas benda tersebut bisa kegunaannya gitu ya bisa bentuknya atau apapun juga misalnya saya ambil contoh seperti ini hp ku terima kasih karena kau sudah menemani hari-hariku denganmu cakrawalah duniaku semakin terbuka oke bisa seperti itu bisa ya sekarang coba bendanya ditunjukin ke kameranya nih saya mau lihat nih halo halo ayo kameranya diaktifkan kameranya oke tunjukin ke ini ke ini ya ke kameranya saya masih belum lihat nih beberapa nih coba coba sudah belum oke 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 yoi yoi ada yang mau hadiah tunjukkan tunjukkan ada yang mau hadiah tunjukkan ya beberapa yang masih om ini oke saya akan random secara acak ya saya akan random secara acak buat kalimat sebagus mungkin dari situ yang pertama adalah untuk ding 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 kira-kira untuk siapa ya yang pertama adalah Robertus Bilar coba Robertus Robertus Bilar peserta yang bernama Robertus Bilar silahkan Bapak Bapak Mas ya Bu oke itu lagi pegang apa tuh saya sementara memegang pena oke sementara memegang pena apa yang perasaan apa yang ingin diunggapkan kepada pena tersebut gak masalah Bapak ya sayangnya Bapak Bisa saya bisa katakan ya terima kasih penaku karena engkau telah menulis sesuatu yang berharga dalam lembaran kehidupanku di awal tahun ini terutama melalui insight yang diberikan oleh ketiga narasumber pada hari ini mantap jiwa terima kasih kirain masih surat menyurat ini ya karena ini kan malam minggu ya terima kasih karena kamu sudah menulis aduh udah gak jamannya ma apakanya chat sekarang ya oke selanjutnya kalau tadi sudah ada Bang Roberto sekarang saya mau cari lagi peserta ayo tunjukkan 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 ke kamera apa yang sedang dipegang hari ini kameranya di on kan ya ini beberapa belum di on kan nih beberapa belum di on kan nih ayo tunjukkan ke kameranya siap 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 mana yang akan saya pilih yang akan saya pilih adalah coba Evelyn Evelyn Diva Evelyn iya mbak apa aku pegang buku tabungan wah ngeri ini mantap ini kalau buku tabungan apa dong kalau buku tabungan ya mau ngecapin buat buku tabunganku berkat buku tabungan di awal tahun 2021 aku bisa menyimpan uangku dan memanajemen uangku dengan baik dan telah bisa investasi saham di perusahaan oke ya 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 kirain gini buku tabunganku mohon mbak Rio segera mohon ibu Rio untuk mengisi ke buku tabungan saya gitu dong oh ya habis ini tak kira-kira kenengnya mbak oke ya ya terima kasih untuk Evelyn oke sekarang oke lanjut ya masih satu lagi loh satu lagi ya satu lagi mungkin ini bu Lili mau pilih yang mana bu Lili deng-deng-deng tunjukkan tunjukkan ya ayo ini gak pada nyalain nih kenapa yuk sudah cantik yang cewek-cek takut nih pada gak nyalain pada gak nyalain gimana ini ya nyalain dulu dong kameranya mau dapet mau dapet dadian gak nih oke siapa bu kira-kira iya iya lapannya gak nyalain kok aduh ya sudah deh yang nyala aja deh yang nyala aja deh yang nyala aja siapa iya iya yang penting mungkin ini ya ya tadi dulu sebentar sebentar ya manuhutu aja magic manuhutu manuhutu yes oke manuhutu mana halo manuhutu dimana halo halo ternyata lagi gak ternyata tidak berminat yang lain yang lain ibu yang lain ini novita yulema novita yulema novita apa nih benda yang dibekang apa mbak novita pena mbak oh pena pena lagi pena lagi oke apa coba apa yang mau disampaikan untuk penanya untuk penanya terima kasih sudah jadi guru untuk saya menulis setiap kata-kata dari seminar pada hari ini oke hari ini memang materinya luar biasa ya semua peserta menulis seluruh materinya dengan pena yang masing-masing luar biasa mantap oke jadi kita sudah mendapatkan enam kita sudah mendapatkan enam peserta yang berhak untuk mendapatkan door prize dari panitia nanti nanti door prize nya akan dikirimkan ke alamatnya masing-masing begitu ya mohon untuk chat di kolom chat bagi para peserta tadi yang mendapatkan door prize baik dari pertanyaannya ataupun dari games kita tadi jadi ada tiga penanya dan juga ada tiga pemenang dari games tadi silahkan untuk chat di kolom chat terkait dengan alamat pengiriman alamat pengirimannya sekarang mulai dari sekarang supaya nanti bisa dicatat oleh panitianya nanti akan dikirim ke alamat tersebut sekali lagi tolong mengirimkan alamatnya di kolom chat untuk enam peserta yang mendapatkan door prize pada seminar siang hari ini oke 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 kalau sudah kita akan memasuki ke sesi yang berikutnya yaitu adalah penyerahan e-sertifikat oleh ibu Kaprodi yaitu ibu dokter Maria Riorita kepada para narasumber dan kepada saya sendiri kepada moderatornya oke silahkan baik terima kasih untuk ibu linda terima untuk panduannya cara ya sehingga dapat berlangsung dengan meriah gitu dan partisipasi dari para peserta juga cukup antusias nah kami sangat apresiasi hal itu juga pada sesi ini secara resmi ya meskipun kita berjauhan bapak ibu narasumber saya akan berikan secara simbolik e-sertifikat baik kepada narasumber maupun kepada moderator meskipun nanti secara apa ya email kami akan tetap kirimkan begitu oke yang pertama nah ini ya peran moderator sangat penting disini sehingga pada kesempatan ini saya berikan e-sertifikat untuk ibu linda arianni mas nanti se msc gitu ya terima kasih berikutnya untuk pembicara pertama dokter kardiston lumban batu se msc ya terima kasih pak batu untuk pelayanannya hari ini pastinya ini sangat bermanfaat bukan masalah ya karena kita ini juga kombinasikan ketiga bidang manajemen keuangan marketing dan SDM supaya bisa memunculkan topik-tifikat yang lintas di seminar jadi tidak mungkin yang keuangan itu hanya fokus melintas keuangan aset keuangannya tapi bisa kita linkan dengan lintas sehingga tadi ada kalau pak batu itu kemarin meliti tentang entrepreneurial marketing ya jadi kombinasi antara marketing dengan kewirausahaan nah sementara kalau saya sendiri juga mencoba mengkombinasikan bidang keuangan dengan kewirausahaan jadi muncul entrepreneurial finance terus gitu dan seterusnya jadi terapkan untuk rekan-rekan mahasiswa bisa menghasilkan sesuatu yang baru ya topik-topik tersebut oke kemudian berikutnya untuk pembicara kedua dokter Muhammad Nur Utomo SEMRI terima kasih pak Tomo untuk pencerdian waktunya dan siaring alunya kepada kami semua baik terima kasih ibu dokter Maria oke dan yang ketiga untuk ibu kita tersinta ya insinyur terima kasih untuk siaring baik itu bisa saya sampekan dan kembalikan ke moderator oke baik terima kasih untuk ibu dokter Maria Rionita yang sudah memberikan sertifikat secara simbolis untuk para narasumber kita yang luar biasa pada hari ini nah yang terakhir ini adalah sesi foto bersama nah gak lucu dong ya kalau mau sesi foto gak ada gambarnya ya kan oke silahkan untuk meng-onkan seluruh kameranya para peserta mohon untuk meng-onkan menghidupkan kameranya kita akan melakukan sesi foto bersama untuk acara ini ya yang belum menghidupkan mohon untuk dihidupkan coba saya cek ya oke beberapa sudah beberapa belum silahkan untuk dihidupkan kameranya oke sekarang akan diambil oleh panitia ya oke laman yang pertama dulu laman yang pertama silahkan diambil panitianya oke yang kedua sudah yang ketiga laman yang ketiga dan yang terakhir adalah laman yang keempat baik terima kasih sekali atas partisipasi dari peserta seminar yang luar biasa pada pagi hari sampai yang hari ini kita sudah banyak belajar mengenai berbagai macam topik riset terkini dan bagaimana kita harus memulai riset kita kemudian jangan sampai riset kita hanya ada di lemari saja tapi juga kita bisa melakukan publikasi dari berbagai hasil riset yang sudah kita dapatkan saya tahu itu tidak mudah saya tahu itu harus butuh perjuangan tapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika kita mau berusaha dari sekarang jadi bagi para rekan-rekan mahasiswa yang saat ini masih struggling yang aduh aku mau nulis apa nih gimana bahannya datanya ada atau enggak it's okay ya kalau Anda mulai merasakan kebingungan itu artinya Anda memang sungguh-sungguh ingin menulis kalau sampai tidak bingung sama sekali itu artinya tidak ada minat untuk menulis ya jadi it's okay ya jika Anda mengalami kebingungan tapi dari kebingungan itu harus segera kita selesaikan solusinya harus seperti apa nih saya harus mencari datanya di mana kemudian topik risetnya kalau saya belum menemukan bagaimana saya menemukan topik riset tersebut tadi sudah diulas oleh tiga pembicara kita yang luar biasa terkait dengan hal tersebut sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang saat ini hadir di sini di ruang virtual ini terima kasih untuk kontribusi waktunya terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya yang tadi juga sangat luar biasa yang berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk tiga narasumber kita yang luar biasa kita berikan applause ya luar biasa ini tiga narasumber yang kebetulan tidak disengaja tiga-tiga dari Kalimantan di video-video Kalimantan saat ini sudah luar biasa sekarang ini kalau kita seminar di Jawa tidak harus karasumbernya dari Jawa kita bisa juga narasumbernya dari teman-teman dari Kalimantan juga sangat luar biasa kemudian berikutnya lagi adalah saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang saat ini bekerja dengan keras supaya seminar online ini berjalan dengan baik dan lancar terima kasih untuk kerja kerasnya untuk seluruh panitia yang ada di sini kemudian juga terima kasih untuk Ibu Kaprodi MM FEB UKSW yang sudah menginisiasi acara ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar akhir kata semoga acara ini bisa bermanfaat bagi seluruh peserta yang ada di sini dan juga untuk para narasumber semoga sehat-sehat selalu dan selalu terus berkarya untuk kemajuan bangsa Indonesia terima kasih semua terima kasih semua selamat siang selamat menikmati terima kasih